Mungkin yang baru mengenal kontaktor pasti bertanya-tanya Apa sih fungsi dari NCNO di kontaktor? Jadi disini saya tidak akan membahas cara kerja dari NCNO ya Tetapi lebih ke apa sih fungsinya NCNO ini? Buat apa sih rangkaiannya? Nah disini saya akan bahas yang paling banyak digunakan di rangkaian-rangkaian yang lain Nah kalau kita lihat disini di kontaktor yang khusus yang SIN ya Untuk NCnya ada di nomor 21 dan 22 dan untuk NOnya ada di 13-14 Jadi teman-teman tidak terpaku di nomornya Tetapi teman-teman harus mengetahui dan harus paham apa itu NCNO di kontaktornya Karena penomorannya itu kadang berbeda Contohnya yang NC kadang ada yang memakai 11-12 dan lain-lain Nah sekarang buat apa sih NCNO itu? Jadi yang pertama yaitu untuk pengunci kontaktor teman-teman Nah disini yang pengunci kontaktor ini diambilnya dari NO teman-teman Atau normally open Salah satu fungsi dari NO kontaktor yaitu untuk pengunci kontaktor Jadi supaya kontaktor ini tetap bekerja ketika push button start ini ditekan Jadi pengunci ini dikhususkan jika kita ingin menggunakan push button sebagai media start stopnya Nah itu salah satu fungsi dari NO sekarang untuk selanjutnya yaitu buat pilot lem teman-teman Jadi untuk pilot lem ini bisa menggunakan NO bisa menggunakan NC Nah jika kita ingin menggunakan NO biasanya dipasangnya di pilot lem yang startnya teman-teman Dan jika kita ingin menggunakan kontak NC biasanya dipasangkan di stopnya Kenapa harus seperti itu? Karena pilot lem ini akan menyala ketika kontaktor ini kerja Jadi kan 13-14 ini adalah NO jadi jika kerja akan tersambung Sehingga kalau kerja dari fasa masuk aliran ke pilot lem lalu ke netral Sehingga pilot lemnya menyala Kalau NC kebalikannya Kenapa disimpan di stop? Jadi ketika si kontaktor ini tidak bekerja Maka standby-nya adalah lampu pilot lemnya menyala Sehingga dipasangkan di NC Atau selalu tersambung ketika tidak bekerja si kontaktornya Sehingga alirannya akan terus mengalir saja Dari 21 ke 22 masuk ke pilot lem Kayak gitu Untuk fungsi selanjutnya sebagai apa sih? Sebagai interlock teman-teman Nah sebagai interlock ini banyak sekali dipasang ya Kenapa banyak dipasang? Karena sistem interlock ini kebanyakan sebagai pengaman kontaktor tersebut Contohnya bisa sebagai change over switch Atau sebagai ATS ya Di sistem genset dan PLN Sering memakai sistem interlock ini Supaya apa? Supaya tidak terjadi bentrokan antara kontaktor 1 dan kontaktor 2 Kenapa kok bisa tidak bentrok? Ya karena disini ada sistem interlocknya di NC Lihat Yang kontaktor 1 ini dipasangkan Masuk alirannya ke NC kontaktor 2 dulu Selanjutnya yang sebelahnya juga dari fasa sini Dimasukkan ke NC kontaktor 1 dulu Jadi intinya kontaktor 1 ini dan kontaktor 2 ini Tidak akan bekerja bebarengan Hanya salah satu saja yang bisa kerja Walaupun disini yang kontaktor 1 nya sudah kerja Yang kontaktor 2 tidak akan bisa bekerja Sebelum yang kontaktor 1 ini stop dulu Begitu pun juga sebaliknya Kontaktor yang ke 1 ini tidak akan bisa bekerja Selama kontaktor ke 2 ini bekerja Jadi harus stop dulu Yang kontaktor 2 nya baru kontaktor 1 bisa dijalankan Seperti itu teman-teman Jadi sistem ini banyak sekali dipakai ya Yang interlock ini Teman-teman pasti sering mendengarnya Jadi fungsi dari NC yang ada di kontaktor ini Yaitu sebagai sistem interlock teman-teman Atau saling mengunci lah istilahnya Silahkan teman-teman kembangkan lagi saja Untuk selanjutnya apa teman-teman Yaitu sebagai kebeban Nah kalau yang sebagai kebeban ini Yaitu dari NO teman-teman NO nya NO mana Yaitu NO kontak utama Yaitu yang nomor 135246 Di setiap kontaktor biasanya sama lah Untuk penumeran dari Untuk kebebannya ya Yang 135246 ini rata-rata untuk kebeban Yaitu yang bebannya bisa untuk motor 3 fase Untuk beban-beban yang besar lah Terserah teman-teman mau dipasangkan di mana Yang penting yang cocok untuk kapasitas kontaktor tersebut Nah yang melalui bebannya yang mana aja Yaitu yang RST teman-teman Yang dari RST sumber listrik 3 fase ya Dimasukkan ke 1-3-5 Keluarannya 246 masukkan ke beban Nah jadi ini khususkan untuk yang kontak utama Atau yang NO kontak utama Kalau yang tadi 13142122 ini adalah Untuk rangkaian kontrol saja teman-teman Jadi ada 2 ya Rangkaian kontrol dan rangkaian kontak utama Saya sudah bahas juga di video sebelumnya Silahkan dicek saja lah Teman-teman pasti pada sudah nonton ya Kalau belum silahkan ditonton dulu Oke Nah jadi itu teman-teman Yang paling utama Yang sering dipasang di kontaktor Yang NCNO nya buat apa sih Yaitu ya Silahkan teman-teman dipahami saja ya Jika perlu dikembangkan lagi Teman-teman silahkan dikembangkan lagi Untuk fungsi dari NCNO tersebut Jika teman-teman ada yang mempunyai pengalaman yang lain Buat apa sih NCNO itu Silahkan share saja di komentar ya Supaya teman-teman yang lain Bisa juga untuk edukasi Dan bisa juga untuk pembelajaran Sistem NCNO ini Oke terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati